hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania teman-teman kali ini tanamania mau bahas tentang cara perawatan tanaman cabai agar berbuah lebat ya teman-teman disini tanamania punya tiga jenis tanaman cabai seperti yang teman-teman lihat ya Alhamdulillah ini nggak pernah stop atau berhenti yang namanya berbunga dan sampai akhirnya bisa berbuah ini juga ada tanaman cabai besar yang tanamania dulu pernah tanam di sistem hidroponik oke berikut ini adalah rangkuman beberapa cara dan trik untuk merawat tanaman cabai agar berbuah yang bisa diikuti di rumah teman-teman yang pertama adalah lakukan penyiraman secara berkala tanaman cabai bisa dilakukan penyiraman dengan air yang cukup dalam waktu satu kali sehari tapi kalau musim panas menyerang cukup siram tanaman sebanyak dua kali dalam satu hari saja kalau musim hujan menyerang tidak perlu setiap hari ya teman-teman untuk melakukan penyiraman teman-teman perlu memperhatikan cara penyiramannya jangan sampai ada genangan air pada media tanah hal tersebut disebabkan karena terlalu banyak air selain itu jika tanaman cabai ingin berbuah lebat siram dengan air bekas cucian beras teman-teman yang kedua pemberian pupuk pada tanaman cabai agar tanaman cabai subur kasih pupuk dua minggu sekali jadi teman-teman perlu berikan pupuk pada awal dua minggu sejak cabai ditanam ya teman-teman bisa memberikan pupuk kompos organik dan kandang letakkan pupuk di atas permukaan tanah jika teman-teman menanamnya di dalam pot tapi kalau teman-teman menanamnya di tanah langsung letakkan pupuk ke dalam dalam tanah yang dekat dengan akar pohon ketiga lakukan penyiangan atau membersihkan agar tanaman cabai bisa berkembang lebih baik teman-teman bisa membersihkan tanaman dari hama untuk melakukan penyiangan teman-teman perlukan alat seperti sekop gunting dan sarung tangan bersihkan lahan dari daun kering ataupun kotoran lainnya tanaman liar sampah suka bertebaran di sekitar tanaman cabai lakukan pembersihkan dengan memotong daun yang sudah layu dan menguning lakukan penyiangan ini sebanyak dua sampai tiga hari sekali ya teman-teman keempat pemangkasan tanaman pemangkasan tanaman dilakukan agar terhindar dari hama serta menjadi lebih bersih untuk melakukan pemangkasan teman-teman butuh gunting tanaman gunting pucuk tanaman secara perlahan hal ini dilakukan agar struktur tanaman menjadi lebih terjaga lakukan pemangkasan tanaman ini selama satu bulan sekali sebaiknya berhati-hati dalam memotong tanaman agar tidak memotong daun muda ataupun buahnya kelima perhatikan kesehatan tanaman cabai teman-teman merawat tanaman cabai perlu memperhatikan kesehatannya ya hal ini agar terhindar dari hama yang menyebabkan tanaman mati atau busuk dan menghambat proses pertumbuhan untuk terhindar dari hama teman-teman bisa semprotkan pesticida saat sore menjelang malam tapi jika tanaman cabai sudah membusuk atau daunnya hampir menguning semua sebaiknya berikan obat untuk tanaman dan pupuk agar kembali segar dan tumbuh berkembang itu tadi ya teman-teman beberapa cara trik untuk merawat tanaman cabai di rumah prosesnya memang lama dan terbilang ribet tapi teman-teman akan senang ketika tanaman cabai sudah berbuah intinya adalah teman-teman harus disiplin terus ya karena tanaman cabai ini perawatannya lumayan membutuhkan ekstra usaha teman-teman pastinya sabar juga insyaallah nanti bisa berbuah dan terus panen ya teman-teman tanpa ada kendala apapun seperti tanamannya yang punya tanaman cabai sebelumnya diserang hama tapi alhamdulillah tanamannya lakukan beberapa cara tadi semoga membantu ya teman-teman tipsnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati